Halo, what's up guys? Balik lagi bersama saya Akbar di video gaming MotoGP 19. Oke, jadi di video kali ini kita bakalan lanjut lagi karir kita teman-teman di MotoGP 19 ini. Dan kali ini kita udah masuk ke seri ke-13 yaitu di circuit Misano ya. Kalau misalkan di seri sebelumnya, di seri ke-12 yaitu di circuit Silverstone Inggris, kita gagal menjadi juara. Soalnya kita ditabrak sama Valentino Rossi ya. Dan harusnya kita bisa dapet podium pertama dan harus bisa mempertahankan posisi pertama. Tapi karena ada benturan dari Valentino Rossi, tapi untungnya kemarin kita gak crash ya. Gak crash dan kita masih bisa mengendalikan motor kita dan ya kita harus puas dengan finish di posisi ke-4 di belakang Danilo Petrucci. Oke, nah kali ini kita bakalan langsung aja masuk ke seri ke-13 yaitu di circuit San Marino Misano. Namun sebelum mulai, buat teman-teman semua yang belum subscribe channel ini silahkan klik dulu tombol subscribe ya. Jangan lupa klik juga lonceng notifikasinya, kasih like, share, dan berikan komentar di bawah oke. Yaudah ke-13 yaitu langsung aja kita ke go to track ke circuit San Marino Misano. Oke guys, welcome to circuit San Marino Misano. Kita bakalan langsung ke sesi balapannya ya. Dan kita udah ada di starting grid. Kita udah ikut kualifikasi dan hasilnya kita mendapatkan pole position kembali untuk startnya. Dan untuk bandnya kita bakalan pakai soft untuk depan dan medium untuk band belakang. Mengingat melihat untuk suhu tracknya sendiri masih di bawah 40 derajat Celcius. Yaitu 35 derajat Celcius, teman-teman ya. Oke, dan ini dia untuk starting grid-nya. Di row pertama ada kita, diikuti Marquez, Rossi. Oke, kita satu row sama Mark Marquez dan juga Valentino Rossi ya. Kemudian row ke-3 dan row ke-4 ada Daniel Petrucci, Mabedipuniales, Calcruzomor, Bideles, Pargaron, Akagamu. Kemudian diikuti di row ke-5 dan row ke-6. Oke, ini dia. Pokoknya kita harus dapet podium lagi nih untuk dibalapan kita kali ini ya. Jangan sampai tragedi di seri sebelumnya, di seri ke-12 di circuit Silverstone. Terulang kembali ya tragedi kita bersama dengan Valentino Rossi. Pokoknya kita harus benar-benar konsentrasi. Harus benar-benar hati-hati dan waspada, oke. Yaudah, kalau gitu langsung aja kita ke GoToTrack. Let's go guys. Semua pemimpin yang telah mengambil tempatnya di gerai mulai. Pimpin yang terbuka di konsentrasi. Dengan beberapa saat untuk pergi, sampai San Marino Grand Prix ini begini. Oke, ini dia guys. Kita ada di pole position kembali untuk start-nya. Ini dia, San Marino Wisano. Langsung kita open gas, pull gas disini. Here we go. Oke, ini dia. Kita masih di posisi pertama. Langsung heart breaking. Di tingwan pertama. Oke, agak sedikit sliding band belakang kita. Langsung heart breaking kembali. Tingwan kedua. Masih kita bertahan. Oke, Halle Green scratch, teman-teman. Di awal all-star ada Mark Marquez. Dengan band belakang kita. Langsung heart breaking kembali. Oke, ini dia hati-hati. Masih ada Mark Marquez. Masih kita dibuntuti. Mark Marquez di belakang. Dibayangi, teman-teman. Satu tim kita. Oke, ini dia long stop. Penggas lagi disini. Masih Mark Marquez bertahan Bradley Smith. Crash, teman-teman. Sudah ada dua pembalap yang crash di awal-awal star. Oke, ini dia hati-hati. Jangan sampai kita melakukan kesalahan. Jangan sampai kita crash. Harus bisa mempertahankan posisi pertama kita. Ini langsung heart breaking kembali. Oke, langsung masuk ke tikungan kesempatan mulus. Ada-ada Nilo Petrucci. Di belakang kita satu detik lebih. Mark Marquez crash, teman-teman. Teman satu tim kita, Mark Marquez crash. Di awal-awal star. Sayang sekali. Oke, ini dia langsung ke open gas lagi disini. Langsung heart breaking. Kita akan masuk ke sektor ketiga. Open gas lagi. Langsung heart breaking kembali. Oke, kita masuk ke sektor ketiga. Masih ada Nilo Petrucci di belakang kita. Membunduti kita. Membayangi kita di belakang. Harus hati-hati. Harus waspada. Oh, ini dia open gas lagi disini. Menjelang final quarter breaking kembali. Kita akan masuk ke laps kedua. Masih bertahan di posisi pertama. Masih ada beberapa laps yang harus kita lewati. Dan harus bisa mempertahankan posisi pertama kita. Oke, agak sedikit lebar di tikungan pertama. Open gas lagi. Langsung breaking kembali. Masuk kembali ke tikungan kedua. Kalkus lalu di posisi ketiga. Di belakang Nilo Petrucci. Last open gas lagi disini. Heart breaking kembali. Jangan sampai kejadian kemarin terulang kembali ya. Pokoknya kita harus tetap waspada dari serangan-serangan ke balap yang ada di belakang kita ya. Kemarin manuver dari Valentino Rossi. Bering gas temen-temen ya. Di saat itu sangat-sangat bering gas temen-temen. Sampai-sampai di anak berak kita. Tapi untungnya kita gak crash. Dan hanya Valentino Rossi aja yang crash. Kita masih bisa mempertahankan. Kendali motor kita ya. Oke, ini dia. Last hard break kembali disini. Kita masuk kembali ke tikungan ke 10. Hati-hati guys. Oke. Masih ada Nilo Petrucci. Masih bertahan. Ada Alec Rins di posisi ke 9. Dua dengan Jack Miller di posisi ke 20. Oke, ini dia. Breaking sedikit disini. Langsung breaking kembali. Oh, agak sedikit melebar temen-temen. Agak sedikit melebar. Hampir kita crash guys. Langsung hard breaking kembali. Oh, agak sedikit oleng temen-temen. Oke, hati-hati. Kembali konsentrasi. Jangan sampai kita melakukan kesalahan kembali. Barusan kalau misalkan kita terlalu nafsu pijat remnya. Pasti bakalan sliding temen-temen. Kita bakalan crash ya. Makanya barusan agak harus memaksakan. Agak keluar lintasan. Daripada kita crash. Lebih baik kita agak keluar lintasan sedikit. Gak apa-apa. Hindari untuk sliding band depan kita. Oke, ini dia langsung. Lepas lagi disini. Sangat dekat sekali. Danilo Petrucci di belakang kita. Memututi kita. Langsung hard breaking kembali. Harus hati-hati. Oke, ini dia. Langsung kita lewat titik kelima dengan mulus. Sobting gas lagi. Banting ke kiri. Ada Andri Adovisioso di belakang kita. 0,668 detik saja. Kita dengar Andri Adovisioso. Di lap setiga ini. Langsung hard breaking kembali. Oke, ini dia harus hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kita melakukan kesalahan kembali. Carl Cruzlow crash at the moment. Tepat di belakang kita. Carl Cruzlow crash. Oke, dan Adovisioso crash. Kayaknya ini Carl Cruzlow sama Dovisioso berbenturan ya. Tepat di belakang kita at the moment. Kembali Danilo Petrucci beranjak ke posisi kedua. Zohan Zarko di posisi ke-7. Duwespar Garo di posisi ke-17. Dan Dovisioso melarot ke posisi ke-18 setelah barusan crash. Dan Carl Cruzlow di posisi ke-8. Oke, ini dia breaking kembali. Hati-hati guys. Sobting gas lagi dari sini. Breaking kembali. Tukungan ke-14. Harus waspada. Tetap waspada. 0,9. 68 detik. Gap kita dengan Danilo Petrucci yang ada di posisi ke-2. Lasa breaking kembali di final corner. Oke, ini dia. Langs top full gas lagi di sini. Kita akan masuk ke lap ke-4. Masih kita bertahan di posisi pertama. Masih belum ada pembalap yang berani untuk lebih mendekati kita. Dan kita harus tetap waspada. Oke, langs top gas lagi. Banti ke kanan. Masuk ke tiguan ke-3. Morbideli di posisi ke-6. Lasa heartbreaking kembali di tiguan ke-4. Oke, ini dia. Hati-hati guys. Menjelang tiguan ke-5. Langsung kita lewat tiguan ke-5 dengan mulus. Banti ke kiri. Valentino Rossi ada di posisi ke-4. 0,834 detik saja. Gap kita dengan Valentino Rossi. Dengan Danilo Petrucci maksudnya. Yang ada di posisi ke-2 ya. 1 detik kurang. Sangat dekat sekali. Kita harus tetap waspada. Apalagi kalau misalkan kita udah masuk ke laps-laps akhir. CII-nya manuvernya suka menggila. Nah, ini dia langsung heartbreaking kembali. Dan kalau misalkan kita ada di posisi belakang. Kalau misalkan CII ada di depan kita. Usahakan kita jangan sampai terlalu jauh ya. Oke, Iker. Ikuona. Crash. Banyak banget pembalap teman-teman yang crash untuk di balapan kita kali ini ya. Jangan sampai kita bernasib seperti pembalap-pembalap yang lain. Langsung heartbreaking kembali. Oke, ini dia. Langsung kita lewat di tinggungan ke-14 dengan mulus. Breaking kembali. Kita masuk ke tinggungan ke-15. Soap and gas lagi dari sini. Losser heartbreaking kembali di tinggungan terakhir. Oke, ini dia. Last auto gas lagi di sini menjelang tinggungan. Menjelang laps ke-5. Lumayan jauh kalau misalkan dilihat dari GPS ya. Gap kita dengan Danilo Petrucci. Oke, mantep. Alec Marquez ada di posisi ke-3. Mantep nih adik Mark Marquez. Bisa mendominasi di balapan kita kali ini. Apakah duo Repsol Honda bisa bertahan dan mendapatkan podium di balapan kita kali ini teman-teman. Sedangkan Mark Marquez sayang sekali tadi harus crash di awal-awal star. Oke, semoga aja sebagai gantinya Alec Marquez bisa finish di posisi ke-2 atau posisi ke-3 ya. Supaya duo Repsol Honda mendapatkan podium teman-teman di balapan kita kali ini. Oke, ini dia. Harus hati-hati. Langsung ada pulgas lagi di sini. Ini dia menjelang sektor ke-2. Langsung heartbreaking kembali. Oke, langsung terlewati timbulan ke-10. Satu detik lebih gap kita dengan Danilo Petrucci. Novisia Soberanja ke posisi ke-15. Mark Marquez. Alec Marquez berhasil meng-overtake Danilo Petrucci dan Mark Marquez. Ada di posisi ke-12 setelah tadi crash. Ini dia langsung heartbreaking kembali. Nah, lihat-lihat guys. Oke, ini dia. Langsung heartbreaking kembali. Kita masuk kembali ke tinggian ke-14. Mantep. Duo Repsol Honda mendominasi di laps ke-5 ini. Langsung ke-13 lagi di sini. Heartbreaking kembali di final corner. Hati-hati guys. Tetap waspada. Tetap konsentrasi. Kita masuk ke laps ke-6. Sisa 3-1 laps lagi untuk kita mendapatkan podium pertama. Harus bisa mempertahankan posisi pertama kita ini. Apalagi Duo Repsol Honda sudah mendominasi. Oke, untuk ban kita sudah habis hampir setengahnya ya. Oke, breaking kembali di tituan ke-4. Hati-hati. Ada Smith di posisi ke-18. Diikuti Likwona di posisi ke-19. Oke, ini dia. Langsung open gas lagi di sini. 0,80. 0 detik saja. Game kita dengan Alec Marquez yang ada di posisi ke-2. Langsung heartbreaking kembali. Ada Nakagami di posisi ke-20. Agak sedikit melebar di tikungan ke-8. Alec Rins di posisi ke-20. Daniel Petruci kembali. Beranjak ke posisi ke-2. Meng-overcheck Alec Rins. Alec Marquez maksudnya. Oke, ini dia. Heartbreaking kembali di mana ke-10. Langsung ke-20 gas lagi di sini. Masih kita bertahan dari serangan-serangan pembalap yang ada di belakang kita. Mark Marquez. Alec Marquez beranjak kembali ke posisi ke-3. Oke, ini dia. Valentino Rossi berada di posisi ke-2. Mantap, teman-teman. Oke, ini dia. Langsung ke-20 lagi. Breaking kembali di tituan ke-14. Hati-hati, guys. Hati-hati. Ini dia. Kita berada di sektor ke-3 menjelang Final Labs. Dan Valentino Rossi beranjak ke posisi ke-2 di belakang kita. Harus hati-hati, guys. Harus waspada dari serangan-serangan Valentino Rossi. Jangan sampai kita mendapatkan serangan kayak kemarin lagi, ya. Harus waspada, nih. Valentino Rossi agak-agak beringas juga, nih, di musim kita kali ini, ya. Oke, ini dia. Kita udah masuk ke Final Labs. Langsung ke-2 di gas lagi di sini. Heartbreaking kembali di tituan ke-4. Oke, hati-hati, guys. Oh, agak sedikit sliding, ban depan kita. Alec Rins di posisi. Langsung ke-2 di gas lagi di sini. Ban tiga kiri. Masih Valentino Rossi. 0,669 detik saja kita dengan Valentino Rossi. Alec Rins di posisi ke-12. Langsung heartbreaking kembali. Oke, ini dia. Hati-hati. Jangan sampai kita kres. Kembali Danilo Petrucci di posisi ke-2. Mark Marquez, Alec Marquez. Kembali beranjak ke posisi ke-3. Menguvertake Valentino Rossi. Valentino Rossi melorot ke posisi ke-4. Di Final Labs ini. Satu detik lebih game kita dengan Danilo Petrucci. Quartararo di posisi ke-8. Oliveira di posisi ke-16. Jake Miller di posisi ke-12. Diukuti Mark Marquez di posisi ke-13. Ini dia langsung heartbreaking kembali. Ini dia. Kita akan masuk ke sektor-sektor terakhir, teman-teman. Heartbreaking kembali. Hati-hati. Agak sedikit lebar. Ini teman ke-14. Masih Danilo Petrucci bertahan. Ini dia menjelang final corner. Langsung ke pulgas lagi di sini. Breaking kembali di tikungan terakhir. Menjelang garis finish. Oke, ini dia pulgas lagi di sini. Itu dia garis finish berada tepat di depan kita. Dan ya, kita bisa finish di posisi pertama, teman-teman. Mempertahankan posisi pertama dari awal lap sampai dengan final lap. Lap ke-7. Kita bisa berhasil mendapatkan podium pertama. Walaupun tadi ada beberapa pembalap. Banyak banget pembalap, teman-teman, yang crash di balapan kita kali ini. Tapi menurutnya kita bisa mempertahankan. Walaupun tadi ada sedikit keluar lintasan. Itu karena kita menghindari untuk sliding band depan kita. Kalau misalkan kita memaksakan untuk mengerem tadi, kayaknya kita bakalan crash. Makanya kita mau-gah mau, tadi harus keluar lintasan sedikit. Gak apa-apa. Tapi ini gak mengurangi hasil kita di balapan kita kali ini. Oke, ini dia untuk final result-nya. Di posisi pertama ada kita dengan base lap 1 menit 33,710. Di ikuti Daniel Petrucci di posisi kedua. Kemudian Valentino Rossi di posisi ketiga. Mantap. Alec Parkes ada di posisi keempat. Mamrie Vinales di posisi kelima. Gal Cruzwa, Pranko Morbinelli, Fabio Quartararo, Zohan Zarko. Dan di ikuti pembalap-pembalap yang lainnya. Kemudian untuk Raiders Championship-nya kita bertengker. Masih di posisi pertama dengan 275 poin. Di ikuti Dolby Silva di posisi kedua, 103 poin. Gap kita dengan Dolby Sioso. Kemudian Alec Rins di posisi ketiga. Dan untuk tim Championship-nya masih ada kita. Tentunya masih bertahan sangat jauh sekali game kita dengan Dukati. Yaitu 146 poin. Dan kita masih di posisi paling atas dengan 433 poin. Oke, itu dia guys untuk di balapan kita kali ini. Kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini silahkan kasih like. Jangan lupa share, jangan lupa berikan komentar di bawah. Dan di bawah subscribe channel silahkan klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa klik juga lonceng notifikasinya, oke? Yaudah, kalau begitu, thanks for watching. Keep respect and have a nice day. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Si openly yasakukan Fer60 News yang ada di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. And finally, they can enjoy this deserved moment of glory.